Assalamualaikum Wr. Wb Saya Udi Pramukwa Tukang Donat Dari Parungi Jumat Terjuah di semesta Ini ada visi yang di Publish secara resmi Oleh Anies Baswedan yang disusun oleh Anies Baswedan dalam timnya Sebelum mereka itu Dinyatakan atau Anies Dipastikan tidak bisa berlayar Di Pilgara DKJ Tapi visi itu sudah dibuat Satu visi Jakarta, Kota Global Dan kolaboratif Berfokus pada aspek kesehatan Berpendidikan, kebahagiaan warganya Peluang kerja, lingkungan Serta nilai sosial, budaya Ini ada Satu, dua, tiga, empat Misinya Satu, nomor empat dulu ya Memperbaiki budaya Di birokrasi supaya memberikan servis Lebih baik dalam respon Keluhan maupun Aspirasi warga Jakarta melalui Sistem yang terintegrasi Anti ribet Dan anti antrian Lewat ekspansi layanan Menjadi 24 Garis miring 7 Terus Misi yang ketiga Anies Kalau jadi gubernur Tiga Mengoptimalkan infrastruktur Maupun Perasarana Baik di kota maupun di kampung Dengan manfaat yang dirasakan Langsung Oleh setiap warga Hingga di setiap RT, RW Termasuk penggunaan Teknologi yang maju Dan penyediaan Transportasi publik Terintegrasi Sehingga Jakarta menjadi kota global yang fungsional Humanis Adem Ramah lingkungan berestetika tinggi dan berkemajuan teknologi Dua Misinya ya sebagai gubernur DKI DKJ Membuat warga Jakarta jauh lebih sehat Gesit Dan bahagia Melalui pencegahan penyakit Pendidikan yang tuntas Nah ini Pendidikan yang tuntas berarti Apa Memberikan beasiswa Bagi mahasiswa Sampai tuntas Uang yang cukup Satu semester Misalnya berapa kemarin itu 7 juta ya 8 semester Mantep itu Itu pendidikan yang tuntas Peningkatan berbagai aspek literasi Termasuk digital Serta pengembangan kegiatan keagamaan Dan Pemberdayaan seni budaya Agar menjadi masyarakat yang guyup Dan beretika Nah misi yang pertama Anies Kalau dia jadi gubernur DKI DKJ Satu Misi yang pertama Memastikan semua warga Jakarta Termasuk generasi muda Berusia produktif Selalu Bisa dapat kerja Yang baik Dan penghasilan yang baik Serta menggarap Keunggulan Jakarta Di sektor jasa Untuk donkrak peluang usaha Di antaranya Di antaranya melalui program Ekonomi Ini saya baca dari Tempo Nah persoalannya adalah Visi dan misi gubernur Pramono Anum Dan Rano Karno Apa Dan juga RK dan Apa namanya RK dan RK dan Suswono apa Kita belum tahu Sama sekali Jadi kalah cepat dengan Anies Jadi diunggah di Submedia sosial Ex resminya At Anies Baswedan Pada Kemis 26 September Jadi kata Anies Visi misi itu telah disusun Bersama timnya Sebelum dipastikan Sebelum ya Dipastikan tidak mendapat tiket maju Di Pilgub Jakarta Jadi visi Misi dan program Untuk Jakarta Sejak awal Memantapkan niat maju Dalam Pilgub DKI Kami langsung bergerak Menyusun Visi Misi dan program Untuk Jakarta Jadi Anies juga Mengungkapkan Penyusun Visi Misi itu Dilakukan bersama Dua tim Dengan tugas Masing-masing tim Tim pertama Mengelola segala Kegiatan kampanye Dan tim kedua Untuk menggodok Kebijakan Alasannya apa Kok Anies itu Merilis Visi misinya itu Di Di twitter Atau di Media sosial Ex Itu adalah Sebagai bentuk Yang bertanggung jawaban Kepada masyarakat Meski dia gagal Ikut Pertarungan Di Pilgub Jakarta 2024 Ini satu Tradisi yang bagus ya Meskipun Tidak bisa mencalonkan Tapi Visi misi dan program itu Dipublish Supaya masyarakat Tahu sebenarnya Arah yang Akan membawa Masyarakat Jakarta Dipimpin oleh Gubernur seperti apa Sementara kita Sampai sekarang Belum tahu Visi dan misi Dari Pramono Anung Dan Rano Karno Sayang sekali ya Tidak usah nunggu Debat Di Pilkada Debat resmi KPU Tapi harusnya langsung aja Diungkapkan Sehingga masyarakat Bisa memberikan Satu kontribusi Dan Masyarakat bisa Involve Bisa terlibat Apakah Visi Misi program kerjaan Jakarta itu Menyentuh gak Kebutuhan mereka itu Jadi bisa di challenge Bisa di Berikan reaksi Bisa diberikan Satu kritik-kritik Terhadap Visi misi yang Dipublish Secara Secara apa Secara tertulis Melalui Twitter ya Atau X ya Atau melalui YouTube Juga bagus ya Sementara Sisono RK Sisono Juga belum Kita belum tahu Visi-visi mereka Jangan sampai Kita membeli Kucing Dalam karung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh